Intro Hai sahabat pencinta film serial India, terima kasih sudah klik video ini Pada video kali ini, Mimin akan ceritakan sebuah alur film Dimana Dewa Wisnu bertarung dengan siluman kuda yang berlangsung selama seribu tahun Nah sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, Mimin minta sedekahnya dengan cara klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya Pada awal video diceritakan lahirlah seorang iblis yang bernama Hai Grip Tenaganya sangat kuat, ia membawa kapak dan selalu menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya Intro Satu ketika, ia melakukan pemujaan dan meditasinya kepada Dewi Adi para sakti Dan setelah bertahun-tahun pemujaannya Ia berhasil menyenangkan Dewi dan seperti iblis biasa Dia juga hanya memiliki satu permintaan, yaitu sebuah keabadian Dewi para sakti kemudian muncul di hadapannya Dan menyuruh Hai Grip untuk mengatakan permintaannya Hai Grip meminta keabadian kepada Dewi Dewi kemudian mengatakan Bahwa semua yang lahir pasti akan mati Itulah hukum alam Dewi kemudian menyuruh Hai Grip untuk meminta anugerah yang lainnya Hai Grip kemudian meminta anugerah agar dirinya bisa dibunuh oleh bangsanya sendiri Dan Dewi pun mengabulkan permintaannya Setelah mendapatkan anugerah dari Dewi, kesombongan dari Hai Grip pun muncul Ia mengira bahwa hanya dirinya yang memiliki kepala kuda di alam semesta Dan dirinya akan hidup abadi Bahkan ia ingin menguasai seluruh alam semesta Singkat cerita, Hai Grip pun berhasil menguasai tiga alam semesta Dan ia menyebarkan kegelapan di mana-mana Ketika Hai Grip sampai di Brahma Loka, Hai Grip menemui Dewa Brahma dan Dewi Saraswati Dewa Brahma menyadari kedatangan Hai Grip dengan niat buruknya Dewa Brahma ingin menghentikannya dengan air suci dalam kendinya Namun Hai Grip menghentikannya Hai Grip berkata Tunggu Dewa Brahma Jangan kau lakukan hal yang sia-sia Saya adalah penguasa alam semesta Cobalah hormati saya Air suci mu tidak akan mempan kepadaku Karena aku mendapatkan anugerah dari Dewi Adi para sakti Dewa Brahma kemudian menjawab Hai Grip, kau sudah menguasai tiga alam semesta Kenapa kau masih saja datang ke sini Hai Grip mengatakan bahwa ia datang ke Brahma Loka Untuk mengambil kitab suci pengetahuan Agar dirinya bisa memimpin seluruh alam semesta Hai Grip lalu memukul air dengan kapaknya Sehingga membuat kitab suci di tangan Dewa Brahma terlepas Kitab suci yang terlepas dihisap oleh Hai Grip dan masuk ke dalam perutnya Hai Grip mengatakan kepada Dewa Brahma Bahwa kitab suci ini akan aman berada di perutnya Dan Hai Grip kemudian pergi Dengan memiliki kitab suci pengetahuan Hai Grip telah berhasil menguasai seluruh pengetahuan di alam semesta Dan akhirnya Para Dewa tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan kepada Dewa Wisnu Karena Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta Dan atas permintaan para Dewa Akhirnya Dewa Wisnu kemudian pergi berperang melawan Hai Grip dengan Garudanya Dewa Brahma sangat khawatir akan apa yang akan terjadi Karena ia sudah tahu kekuatan dari Hai Grip Singkat cerita akhirnya Dewa Wisnu tiba di tempat Hai Grip Hai Grip berkata Para Dewa sudah kalah menghadapiku Sekarang mereka mengirimmu ke sini Kamu tidak tahu bahwa tidak ada makhluk yang bisa membunuhku Dewa Wisnu berkata Kamu salah Semua yang lahir pasti akan mati Dan yang jahat seperti mu pasti akan membuka jalan kematianmu Hai Grip berkata Apakah memang benar kau bisa membunuhku? Dewa Wisnu menjawab Setiap kekuatan yang didasari akan kesombongan pasti akan menemui ajalnya Jika kamu ingin aman maka serahkan kitab suci pengetahuan itu Hai Grip kemudian mengatakan Jika kau ingin kitab suci pengetahuan maka kau harus berhasil memenggal kepalaku terlebih dahulu Dan aku sangat tahu kalau kau tidak memiliki kekuatan untuk itu Hai Grip kemudian menyerang dengan melemparkan kapaknya ke Dewa Wisnu Namun dengan satu tangan Dewa Wisnu berhasil menghentikan serangan dan menghancurkan kapak dari Hai Grip Hai Grip lalu mengeluarkan panahnya dan akhirnya terjadilah duel antara mereka berdua Berkali-kali panah mereka ditembakkan Namun kekuatan mereka saling berimbang Duel mereka terdiri langsung bahkan sampai seribu tahun Namun tidak juga ada yang bisa memenangkan pertempuran ini Terima kasih telah menonton! Sehingga mereka berdua sama-sama kelelahan Bahkan Dewa Wisnu tidak mampu mengangkat busurnya ketika Hai Grip menyerangnya Nah sahabat apa yang terjadi dengan Dewa Wisnu? Kita lanjutkan pada video kita selanjutnya Sebelum kita akhiri video ini, Mimin minta dukungan kalian dengan cara tekan tombol subscribe pada bagian bawah video ini Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video selanjutnya Dan Mimin minta maaf jika ada kesalahan Jangan lupa selalu bahagia dan salam rahayu